Halo, kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering Di video kali ini saya akan mereview makanan khas legendaris di kota gerobogan Pokodady Yaitu ada yang namanya Pecel Gambringan Lokasinya di stasiun Gambringan, makanya disebut dengan Pecel Gambringan Oke, mau tau bagaimana bentuknya? Pecelnya itu seperti apa? Ikutin videonya sampai selesai Seperti pada umumnya, pecel, masakan pecel ya Itu dengan saus bimbu kacang Dan sayurannya itu ada kacang panjang, toge, kemudian bayem Dan ini ada kembang turi Jadi Pecel Gambringan ini sebenarnya hampir sama aja dengan pecel-pecel yang lainnya Mungkin karena waktu itu sejarahnya Pecel Gambringan ini di stasiun Gambringan itu Banyak yang jual pecel, kemudian banyak penumpah yang tramsip disini Sehingga dia terkenal pecelnya Pecel Gambringan Dan khasnya itu memang dimakan dengan pinjukan daun pisang ya Ada juga yang pakai daun jati Tapi ternyata untuk asli otentiknya Pecel Gambringan itu dengan menggunakan daun pisang Pecel ini dilengkapi dengan gorengan seperti payek kacang, payek teri, dan telur dadar Sebenarnya ada juga gorengan seperti mandoan, tahu isi Tapi karena berhubung ini situasinya Kemarin ada pembatasan 2 hari di rumah aja Jadi bahan-bahan tersebut tidak didapat Jadi saya dapatnya yang seperti ini aja Rasa pecelnya itu ada manisnya, ada pedesnya Kacangnya itu bumbu kacangnya, saus kacangnya itu kental ya Jadi mantep banget seperti pecel-pecel khas Jawa Untuk sarapan, makan siang, dan makan malam Pecel ini juga cocok ya Gimana rasanya? Silu mbak Aris Komentar? Iya mbak Luar biasa Pedes Pedes Gambringan itu terkenal dengan pecelnya Oh gitu ya Itu kok banyak ada sepanduk tim goreng sering ke sini ya? Iya Semangat di tas Itu pada mandir sini untuk merasakan Oh ini adalah khusus tempatnya namanya pecel Mbak Yayu Oh ya Jangan lupa yang digamringan mampir di pecelnya Mbak Yayu Nah kebetulan yang saya mampirin ini adalah warungnya Mbak Yayu Yang sering dibuat singgah tim-tim sepedaan Tim sepeda Godpress namanya Di stasiun gambringan ini ada beberapa tempat warung pecel gitu ya Selain di tempatnya Mbak Yayu Mungkin rasanya bisa dibandingkan dengan satu sama lain Kebetulan yang saya singgahi ini adalah warungnya Mbak Yayu Yang sering disinggahi oleh tim Godressnya Purwodadi Ini kami habis makan di pecel gambingan Mbak Yayu Kalau yang jualan pecel itu kan gambingan kayak merek ya Gimana-mana ada pecel gambingan tapi ini yang kita di gambingan Gambingan itu nama daerah di belakang stasiun gambingan Ini kami di lokasi yang biasanya kalau di Semarang di Jakarta Ada pecel gambingan kami di di aslinya disini Nah disemakan jadi agak kembingan Di Nusantara ini banyak sekali ragam kuliner yang rata-rata semuanya itu enak ya Dan memiliki ciri khas tertentu dalam satu daerah dengan daerah yang lainnya Nah untuk yang pecel ini adalah khasnya Jawa Tengah dan Jawa Timur Mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin ada sejenis pecel Maksud saya itu pecel itu adalah kalau disini itu disebutnya sausnya ya Saus sambalnya itu adalah pecelnya Ada juga beberapa macam makanan yang lain seperti gado-gado itu juga hampir sama seperti pecel Tapi bumbunya itu beda Oke next time saya akan buatkan bumbu pecel dan bumbu gado-gado Gimana sih perbedaannya Dan terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa yang belum komen, like, share, dan subscribe ya Saya tunggu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati